Dan pemirsa, letusan Gunung Kelut bukan hanya berdampak di Kediri, warga yang tinggal di wilayah Kecamatan Ngantang dan Kesembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Jumat ini hari juga dievakuasi. Warga dievakuasi ke lokasi aman sejauh 30 km dari Gunung Kelut. Proses evakuasi warga ini dilakukan petugas Badan Pendangulangan Bencana Daerah atau BPBD Malang. Warga yang dievakuasi berasal dari wilayah Kecamatan Ngantang dan Kecamatan Kesembon. Dua kecamatan tersebut mengalami dampak terparah karena terkena hujan kerikil dan material abu vulkanik letusan Gunung Kelut. Dengan menggunakan truk dan kendaraan pribadi, puluhan warga mulai dari orang dewasa hingga anak-anak berhasil dievakuasi ke kantor Kecamatan Pujon. Saat evakuasi, sebagian warga panik, seorang warga bahkan pingsan. Hingga saat ini proses evakuasi korban Gunung Kelut di dua kecamatan di Kabupaten Malang masih terus dilakukan. Itu ada kentongan bunyi, terus semua itu kewanik ya lari ke masjid setelah begitu dibawa ke sini, ke masjid Amalia, ke masjid Amalia dibawa ke sini. Sebelumnya menghirang nggak itu kalau ada apa tanda-tanda lebusan itu? Nggak tahu, tapi kalau ada berita dari TV itu katanya selalu tiga ya. Terus orang sana, apalagi nggak jadi melebus gitu. Tapi nggak ada tanda-tanda seperti melebus. Terima kasih telah menonton!